Nah karena dia sudah tahu bahwasannya dia akan disalib seperti itu Karena dia sudah tahu Tapi yang menjadi pertanyaan kalau dia sudah tahu mau disalib Kenapa Yesus itu masih menyuruh murid-muridnya untuk menjual jubahnya gitu Yang punya pundi-pundi dikumpulkan Yang enggak punya punya jubah dijual untuk beli pedang Bukannya itu upaya untuk dia menghindar ya dari penyalipannya Bukan Sebab kan sebelum itu menurut iman saya Menurut saya seperti itu Sebelum Yesus ditangkap itu di taman Getsemani kan Sudah ada kian pemberitahuan-pemberitahuannya Sudah tiga kali pemberitahuan di sana murid-muridnya itu Iya ada pemberitahuan-pemberitahuan Tapi kan kayak di Lukas 22 ya 36 ya Disitu yang Yesus nyuruh murid-muridnya yang kalau punya pundi-pundi Terus punya jubah dijual Lukas 22 Ayah Lukas 22 Ini kak ya Jawab mereka Suatu pun tidak Katanya kepada mereka Tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi Hendaklah ia membawanya Demikian juga dengan membawa Dengan mempunyai bekal Dan siapa yang tidak mempunyai Hendaklah ia menjual jubahnya untuk membeli pedang Nah Maksudnya Saya tahu itu Dua Kenapa? Bapak cukup Berkata kepada kamu Bahwa Nats Kalau itu kak Ya Menurut iman saya itu Maksudnya disana bukan jadi untuk Melawan seperti itu Terus buat apa padangnya? Kan gak mungkin buat cukur kumis gitu Buat apa? Itu kan peristiwa dia sebelum disalip Makanya ditekankan lagi di ayat 24 Eh di ayat 44 nya Coba Bapak baca disitu Disitu kan Yesus sampai Sangat ketakutan Yesus sangat ketakutan Makin bersungguh-sungguh berdoa Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan Kan kayak gitu di ayat 44 nya Jadi 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 sebelum penyalipannya tuh kayak gitu Gitu loh Yesus Kalau dia memang sudah siap untuk disalip Kenapa dia sampai Berdoa Dia ketakutan Bahkan dia mempersiapkan untuk Memplanning nih Murid-muridnya yang punya Uang Yang punya baju Udah lah buat beli pedang Kan kayak gitu Kalau dia memang Tuhan Dan dia memang tahu Kenapa dia harus sampai Sembunyi-sembunyi Bahkan dijelaskan Di Matius Eh di Lukas Lukas 22 ayat 44 Dengan jelas Yesus ketakutan gitu loh Bahkan sampai Makin bersungguh-sungguh berdoa Ya kan tadi dasarnya Yang saya bilang tadi Yesus itu 100% ilahi 100% manusia Rasa kekhawatiran Rasa ketakutan Itu adalah Kemanusiaan Kemanusiaan Makanya Waktu dia menjadi kemanusiaan Berarti dia memang punya Tuhan ya Kan udah Saya Katakan tadi 100% Alah 100% manusia Katanya 100% manusia 100% Tuhan Kan katanya Keciki imanannya begitu Yang saya tanyakan Berarti dia Semasa menjadi manusia Sebelum dia disalib Dia kan manusia nih Dia ketakutan nih Dia bersedih Bahkan dia berdoa Berarti Yesus ini 100% manusia 100% Tuhan Yang punya Tuhan Begitu ya Nah gimana Bingung pula aku Pertanyaannya Kak Bingung pula Pertanyaannya Iya Soalnya di ayat 44 nya Bapak coba baca aja Di ayat 44 nya Di situ kan Yesus Bersungguh-sungguh Berdoa Nah Kalau dia berdoa Saya tanya nih Manusia yang berdoa Berarti manusia itu Punya Tuhan Apa dia ateis Kalau manusia itu Berdoa Ya punya Tuhan lah Nah punya Tuhan lah Oh ya mantap Berarti waktu Yesus Jadi manusia Dia punya Tuhan ya Masuknya disana Kan semuanya itu kan Biar genap Nats Apa Apa namanya itu ya Mbak Cebi senyum senyum aja Mbak Cebi Gimana Gimana Kurang Apapun Aku Aku mau nanya dulu Mau nanya dulu Bapak Sarto ini Baru pertama kali ya Join diskusi ya Iya Makanya Makanya agak Linglung seperti itu Oke oke Gak apa Belajar Belajar pelan-pelan Semakan Natali ya Biar nanti Kalau masuk room lain Itu udah terbiasa gitu Gak apa-apa Ladein aja Pertanyaan-pertanyaan beliau Santai aja Bapak Sarto Dulu aku juga Belajar Ya belajarlah Kan juga Namanya Waktu kalau masih Kristen Pasti belajarnya Dari kitab suci sendiri Kan lebih enak Kan gitu Karena yang punya Kitab suci sendiri Yang langsung mau baca Yang langsung mau mikir Kan kayak gitu ya Pak Sarto ya Iya Tapi memang secara akal sehat Benar sekali Yang namanya manusia Kalau dia berdoa Berarti manusia itu bertuhan Kayak gitu Nah makanya Yesus saat berdoa Dia bersungguh-sungguh Bahkan di Matius 26 ya Ayat 37 sampai 39 Ditekankan lagi di ayat 39 nya Dia berdoa itu Ya Bapakku jikalau sekiranya Mungkin biarlah cawan ini Lalu daripadaku Maka biarlah kehendakmu saja Yang jadikan kayak gitu Makanya Yesus itu taat banget Sama Tuhannya Nah yang jadi persoalan Benarkah Yesus ini disalib Atau enggak Yesus ini udah berdoa nih Yesus sungguh-sungguh berdoa Bahkan dia persiapannya Kalau kita baca Dia pengen beli pedang Tapi entahlah Nanti yang terjadi Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi Seperti doanya Yesus Kan gitu Nah ternyata Kalau kita lihat Di dalam Bible Bapak sendiri Kitab suci Bapak sendiri Itu banyak sekali Ayat-ayat yang menjelaskan Yesus itu Berubah rupa loh Pak Udah pernah tau belum Kalau di Al-Quran kan memang dijelaskan Nabi Isa itu tidak disalib Tidak dibunuh Tetapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan Nah tapi kalau di Bible Bapak sendiri Ini saya enggak Enggak ngajar Yesus bisa berubah Bisa berubah Punya bisa Kemampuan untuk merubah gitu Yesus bisa berubah Perah nemu ayatnya enggak Pak Yesus berubah-berubah seperti itu Pak Coba-coba Coba Bapak baca di Yohanes 20 ya Ayat 11 sampai 18 Ntar poinnya di berapa ya Yohanes 20 Ntar Ayat 11 sampai 18 Disitu ada Cerita saat Yesus itu berubah rupa di depan Maria Magdalena Jadi waktu itu Maria Magdalena itu kekuburnya Yesus kan Waktu kekuburnya Yesus itu dikirain Itu penjaga Penjaga kubur Penjaga taman gitu kan Penjaga apa ya disitu ya Bentar-bentar Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu Dan menangis Sambil menangis Ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya Dua orang malekat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala Dan yang sebelah lain Di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring Nah kata malekat itu Mengapa engkau menangis Sudah berkata demikian Tetapi ia tidak tahu Di ayat 14 nya pak Coba bapak baca nih pak 20 ayat 14 Yohanes 20 ayat 14 Coba bapak bacain pak Itu salah satunya Karena banyak sekali pak Yesus itu berubah rupa itu Di depan Maria Magdalena Di depan murid-muridnya Bahkan dia menampakkan diri Dalam rupa lain juga ada Ya kan karena Yesus sudah bangkit Belum Oh yang berubah rupanya itu ya Sudah bangkit ya Sudah bangkit Kalau dia masih bangkit Dalam wujud aslinya dia Ketahuan dong dia dimana Kalau dia masih berubah rupa Kan orang-orang gak tahu itu siapa Coba bapak baca dulu ayat 14 nya Yohanes 20 ayat 14 Sudah berkata demikian Ia menoleh keberatan Melihat Yesus Berdiri di situ Tetapi Ia tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Emang orang itu Si Maria kan Tidak tahu Maria Magdalena ini kan Ya Maria Magdalena itu kan Sudah ngobrol sama orang itu kan Sudah ngobrol sama orang itu Ternyata orang itu gak dikenali Sama Maria Magdalena Masih gak nyadar Udah ngobrol nih Kayak aku ngobrol Misalnya ngobrol sama Mas Nandar Udah hadap-hadapan nih sama aku nih Mas Nandar Udah aku lihat nih mukanya gitu Eh ternyata aku masih gak nyadar juga Kalau itu Mas Nandar gitu Apakah Mas Nandar sedang pakai Apa abis oplas atau apa gitu kan Nah makanya Di ayat 14 itu saya baca ini ya Pak ya Sesudah berkata demikian Nah sebentar aku mundur lagi deh Jadi Maria Magdalena itu kan Masih ngobrol-ngobrol ya Sama yang malekat-malekat itu Kata malekat-malekat itu Kepadanya ibu Mengapa engkau menangis Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu Ia ada di mana diletakkan Ternyata Ayat 14nya Sesudah berkata demikian Ia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi Nah jadi Maria Magdalena itu Sudah melihat Yesus berdiri di situ Tetapi Ia tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Apakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu Penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan Nah jadi Maria itu Ku on camkan aja datanya ya Biar dibaca pelan-pelan ya Bentar Nah lanjut Ayat 15nya Kata Yesus kepadanya Ibu Mengapa engkau menangis Siapakah yang engkau cari Jadi Yesus sudah ngomong nih sama Maria Tapi Maria bilang apa Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan Jika loh Tuhan yang mengambil dia Loh malah dikirain ini orang ini ngambil Yesus Katakanlah kepadaku Dimana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Berarti Maria Magdalena ini saat Ngobrol sama Yesus Sudah melihat Yesus Tapi masih tidak sadar Ini Yesus Dikirain penunggu taman Dikirain penunggu taman Lagi mengambil Yesus Sudah mengambil Yesus Iya Nah makanya setelah itu Baru Yesus menegaskan Maria katanya Oke oke Gimana Pak Itu baru Baru itu sih Baru tentang Maria Ya karena kan Maria manusia Iya kan Iya lah Manusia lah Jadi Nampain kucing anak nanya Nanya di Yesus Nanti mereka melihat Ya Dan di saat Maria Pergi ke kubur Yesus itu Pagi-pagi sekali Pada hari Minggu itu ya Nah Di sana Mereka terkejut Dia terkejut itu Langsung Panik dia Masuklah dia ke dalam itu kan Kuburan Yesus itu Ditinggalkan Tidak ada lagi Dilihat di sana Ada malaikat Bicara Dia menganggap Bahwa Bayangkan lah Kita manusia Kalau udah sempat terkaget Seperti itu Kita gak sadar lagi Tidak kemana-mana Mungkin kita Contohnya Terus Tidak sadar Ngelihat Jadi Tiba-tiba Ngelihat juga Jadi Tiba-tiba Matanya Ter Ini Berubah gitu Bukan Matanya gimana Masuknya disana kan Si Maria itu kan Udah Udah terkejut juga lah Udah panik Seperti itu Kan Yang udah Tuhan itu Hilang Nah Dilihatnya Dia gak tahu Bahwasannya Kalau Yang bicara sama dia Kan gak tahu Dia malaikat Atau siapa Dia menganggap Itu manusia Makanya Dia anggap Dipikir dia Itu Penjaga-penjaga Kuburan itu Atau pekerja-pekerja Taman Seperti itu Makanya Dia berkata Tuhan Kalau kau tengok Tuhan ku Dimana Kau sembunyikan Katanya kan Itulah Itu kan efek-efek Setelah penyalipan Itu Ya kan Mereka ketakutan Semua Pengkuk Kristus Ketakutan semua Oke oke Kalau gitu gini pak Sebelum Yesus Disalip Itu kan Tadi kan setelah Sebelum Yesus Disalip Bapak coba baca Ada di Matius 17 Ayat 2 pak Apa mau di ayat sebelumnya Ada di ayat pertama Juga boleh Itu jelas banget Malahan di 17 Ayat 2 itu Mungkin biar tahu Runtutannya Ini Oh iya bener Sebelum penyalipan Matius 17 Ayat 2 Iya tunggu kak ya Iya 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 bang Silahkan dibuka sendiri Nanti gak percaya Kayak yang lain Mana ayatnya Gak dibuka Gitu Aku juga buka nih Oh jadi masuknya disana Waktu Yesus itu Dibaca dulu Silahkan dibaca dulu Dibaca dulu aja Tunggu kak ya Tunggu kak ya Yesus dimeliharkan Di atas gunung Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus Jakobus Dan Yohanes Saudaranya Dan bersama-sama Dengan mereka Ia naik Ke sebuah gunung Yang tinggi Disitu mereka Sendiri saja Disitu mereka Sendiri saja Lalu Yesus berubah Rupa di depan Mata mereka Wajahnya bercahaya Seperti matahari Dan pakaiannya Menjadi putih Bersinar Seperti terang Nah disana kan Yesus itu Berbicara dengan Musa dan Elia Yesus berubah rupanya Di depan siapa Yesus berubah rupa gak Ya berubah rupa Berubah rupa di depan Siapa itu Kan Maksudnya disana Ceritanya itu Bukan di depan Langsung Bukan berhadapan Langsung itu Kan itu di depan mata Depan mata Depan mata kan Depan mata lho pak Bukan kau berubah Di belakangku pak Kau berubah di depan mataku pak Bukan di belakang mataku Iya di depan mata lho pak Ya di depan mata Ya kan Contohnya kita melihat Orang berjalan Di atas seperti itu Kita kan melihatnya juga Di depan mata juga itu kan Contohnya Aku melihat orang kakak lah Kan saya melihat kakak Di depan mataku juga kan Iya ini Yesus berubah rupanya Di depan mata mereka Merekanya itu kita lihat Sebelumnya Seperti inilah kakak Murid-muridnya ya Seperti ini kak Saya melihat kakak Iya bang Intinya kan Yang melihatkan mata bang Mau 10 meter 500 meter kan Yang melihatkan mata Ini kan di depan mata mereka Kita gak usah Gak usah Bicarain jarak disitu Ini kan Kalimatnya jelas Yesus berubah rupa Di depan mata mereka Kan gitu Ya Dari Dari cara Kalimatnya ini Bisa dua versi Oh dua versi Gimana 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 Coba jelasin Di depan mata mereka Yang dekat Atau yang jauh Seperti itu Kita melihat seperti itu Di mata kita juga kan Kita melihat Apa yang jauh Seperti itu Di depan kita 10 meter 20 meter Atau juga Baca Ebi Baca Ebi Kenapa Itu kan Menurut saya Kok Diketawai Seperti itu Lutus Seperti itu Gak boleh gitu Mbak Ebi Mbak Ebi Tadi kan Kutanya Toleransi Toleransi Beragama kan Tidak kan toleransi Kita Iya Aku kan Jawabannya Masalahnya gila Bapaknya Mempermasalahkan Antara Mempermasalahkan Jarak Sedangkan Di situ Jelas Cuman Berubah Di depan mata Kita jangan Bicarakan jarak Dulu Kan gitu Karena jaraknya Tidak dijelaskan Jaraknya Berapa Iya Kita jangan Kejarak Dulu Menurut Pemikiran Kakak Dekat Dekat Di depan Matanya Maksudnya Di sana Di dekat Mau dekat Jauh Tapi kelihatan Gitu Maksudnya Kelihatan Memang Kelihatan Di depan Matanya Berbicara Dengan Elia Dan Musa Memang Dia berubah Iya Pak Kalau itu Kan Jadi Putih Bersinar Iya Pakainya Jadi Putih Bersinar Makanya Yesus Itu Berubah Rupa Bahkan Pakainya Sampai Putih Bersinar Kalau di ayat Selanjutnya Memang Yesus Itu Sampai Berbicara Kepada Musa Dan Elia Kan Kayak Gitu Kan Musa Dan Elia Sedang Berbicara Kepada Dia Iya Itu Saya Tidak Bermasalah Kan Mau Musa Bicara Atau Mungkin Adam Tiba-tiba Bangkit Ngobrol Sama Yesus Walaupun Tidak Ada Itu Tidak Jadi Masalah Cuma Poin Yang Di ayat 17 Eh Poin Di 17 17 Ayat Disitu Kan Yesus Itu Berubah Rupa Di Depan Mata Mereka Nah Ternyata Kalau Kita Lihat Ayat Pertamanya Itu Di Depan Mata Petrus Yaakobus Yohanes Yohanes Saudaranya Kan Gitu Saat Mereka Naik Ke Gunung Intinya Yesus Bisa Berubah Kan Ya Bisa Berubah Rupa Ya Maksudnya Disana Bukan Kalau Menurut Pemikiran Kita Memang Lucu Ya Kalau Yesus Berubah Rupa Enggak Lucu Justru Gak Lucu Kalau Bapak Menjelaskan Dengan Ngalar Ngidulnya Justru Lucu Soalnya Disini Emang Jelas Tanpa Basah Basih Lalu Yesus Berubah Rupa Di Depan Mata Mereka Bentar Bentar Coba Biar Lebih Jelas Lagi Pak Di Lukas 9 Ayat 29 Pak Disitu Apanya Yang Berubah Pak Aku Juga Buka nih Lukas Kenapa Kak Lukas 92 Lukas 9 29 Lukas 9 Ayat 29 Ketika Ia Sedang Berdoa Rupa Wajahnya Berubah Dan Pakainya Menjadi Putih Berkilau Kilau Jadi Itu kan Sama Tuh Saat Di Atas Gunung Ceritanya Sama Berapa Teri Lukas 9 Ayat 22 Bapak 22 Ya Eh Lukas 9 29 Kok 22 Jadi Mak Maja Aku Ngantuk Lukas 9 29 Itu Ceritanya Sama 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 Saat Yesus Itu Dimuliakan Di Atas Gunung Itu Iyalah Jadi Masalah Coba 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 Dibaca Enggak Bukan Masalah Justru Ini Bukan Masalah Pak Ini Sesuatu Yang Sangat Bagus Untuk Dipelajari Gak Ada Masalah Ketika Ia Sedang Berdoa Rupa Wajahnya Berubah Dan Pakaiannya Menjadi Putih Berkilau Kilau Nah Jadi Saat Yesus Berdoa Ada Apa Yang Berubah Disitu Pak Jumahnya Berkilau Kelau Rupa Wajahnya Berubah Nah Rupa Wajahnya Juga Berubah Makanya Sangat Masuk Akal Kalau Rupa Wajahnya Udah Berubah Orang Mau Menangkap Yesus Juga Kesulitan Pak Mukanya Udah Beda Kayak Aku Mau Ketemu Mbak Cebis Tau Aku Dia Di TikTok Kayak Gini Kan Tiba-tiba Dia Ngapain Mukanya Diapain Tiba-tiba Kok Jadi Berubah Kan Enggak Kenal lagi Gitu Berubah 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 Makanya Disitu Bisa Bisa aja Yang namanya Bisa aja Yang namanya Salah tangkap Kan Kayak gitu Bisa aja Nah Bahkan Kalau Bapak Mau Lihat Lagi Ya Pak Itu Tentang Yesus Berubah Rupa Jadi Enggak ada Yang aneh Pak Bukan Lucu Jangan Dibilang Lucu Itu Kitabnya Bapak Sendiri Jangan Dibilang Lucu Kalau Yesus Berubah Nah Kalau Masalah Situ Makanya Ada Asumsi Kakak Bahwasanya Yesus Itu Tidak Disalip Itulah Asumsi Kakak Makanya Bertanya Seperti itu Yesus Disalip Sebentar Sebentar Gini Pak Kalau Bapak Bilang Saya Asumsi Itu Hak Bapak Nah Tapi Yang Saya Pertanyakan Juga Disini Pak Kenapa Tentang Penyalipan Yesus Itu Orang Orang Itu Berselisih Paham Bahkan Orang Orang Itu Ngomong Yesus Itu Sudah Mati Tapi Kalau Ada Orang Yang Menyatakan Ternyata Yesus Itu Dengan Pasti Dikatakan Bahwa Yesus Itu Masih Hidup Itu Asumsi Bukan Mas Kuk Seperti Gini Makanya Timbul Pertanyaan Seperti Yang Tadi Itu Menurut Pemikiran Kakak Bahwasannya Itu Tidak Salib Seperti Itu Oke Oke Gini Gini Itu Kata Bapak Menurut Pemikiran Saya Tapi Kalau Paulus Sendiri Yang Bicara Gimana Pak Coba Bapak Buka Kisah Rasul 25 Ayat 19 Pak Bapak Bacain Kisah Rasul 25 Ayat 19 Pak Mas Nander Senyum Senyum Mas Nander Kita Para Paul Kita Barat 25 Ayat 19 Tapi Mereka Hanya Berselisih Paham Dengan Dia Tentang Soal Soal Agama Mereka Tentang Seorang Bernama Yesus Sudah Mati Dengan Pasti Bahwanya Menurut Si Paulus Ini Yesus Itu Mati Mati Manusianya Seperti Itu Kedagingan Orang Orang Bilang Yesus Itu Udah Mati Tapi Paul Sendiri Mengatakan Dengan Pasti Bahwa Yesus Itu Masih Hidup Ayo Bertempat Tiba Abang Makanya Tadi saya bilang Itu bukan Asusi saya Justru Kata 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 Paulus Sendiri Kalau Menurut Kita Seperti Itu Karena Itu Udah Bangkit Karena Udah Bangkit Jadi Begitu Aku Aku Baca dulu Aku Baca dulu Ya Tetapi Mana tadi Ya Allah Tetapi Mereka Hanya Berselisih Paham Dengan Dia Tentang Soal-soal Agama Mereka Dan Tentang Seorang Bernama Yesus Yang Sudah Mati Sedangkan Paulus Katakan Dengan Pasti Bahwa Ia Hidup Karena Aku Ragu-ragu Bagaimana Aku Harus Memeriksa Perkara-perkara Seperti Itu Nah Eh Gimana Aku Bilang Ya Karena Kita Kan Membaca Sepenggal Jadi Gak Dapat Pula Maknanya Seperti Itu Berarti Di saat Orang-orang Mengatakan Yesus Itu Yesus Sudah Mati Ternyata Paulus Itu Mengatakan Dengan Pasti Bahwa Yesus Itu Masih Hidup Ya Sudah Biar Kita Fair Biar Bapak Menjelaskan Aja Dulu Yang Perikop Ini Yang Perikop Paulus Di hadapan Agripa Dan Bernicke Ini Coba Gimana Mau Guilang Ya Bukannya Tenang Sabar Aja Kalau Aja Santai Aja Pelan Pelan Saya Sampai Kita Tunggu Untuk Menjelaskan Seperti Ini Saya Kurang Mampu Oke Jangan Dipaksakan Jangan Bahaya Nanti Nanti Dibaca Baca Baca Aja Lagi Pak Kalau Belum Bisa Jelasin Terus Gini Pak Kalau Gitu Aku Lanjut Lagi Ke Yang Lain Ya Pak Ya Nah Mengenai Apa Tadi Yang Yesus Berubah Rupa Bahkan Yesus Berdoa Gitu Kan Terus Ada Juga Yang Namanya Tadi Paulus Mengatakan Bahwa Yesus Dikatakan Pasti Bahwa Paulus Itu Eh Paulus Itu Paulus Mengatakan Bahwa Yesus Itu Masih Hidup Gitu Kan Terus Mengenai Ini Juga Pak Judas Bapak Tau Kan Saat Proses Penyalipan Itu Ada Juga Muridnya Yesus Itu Yang Mati Mengenaskan Gitu Tau Kan Judas Mati Mengenaskan Tau Ya Tau Pak Ya Jadi Judas Itu Kan Mati Ya Bahkan Cerita Kematian Judas Juga Sebenarnya Ada Kontradiksi Udah Pernah Tau Pak Kalau Aku Tanya Bapak Sebenarnya Judas Matinya Gara Gara Apa Pak Nanti Saya Bilang Jadi Mula Loh Gapak Bapak Bapak Jalan Aja Setahu Bapak Gitu Kalau Gak Tahu Nanti Kita Kasih Tahu Pak Setahu Saya Itu Dia Jatuh Jatuh Tertelungkup Perutnya Terburai Itu Nah KPRD Kisah Pak Rasul Satu Yait 18 Nah Itu Disitu Dia Jatuh Pak Jatuh Terus Perutnya Terbelah Isi perutnya Keluar Kayak gitu Tapi Kalau Di Matius 27 Ayat 5 Yesus Itu Gantung Eh Yesus Sorry Judas Itu Gantung Diri Coba Bapak Baca Matius 27 Ayat 5 Berapa Matius 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 35 Yang dikisah Para Rasul Ayat Berapa Kisah Para Rasul 1 Ayat 18 18 Bahkan Tidak 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 Cuma Kematian Yang Kontradiksi Bahkan Uang Hasil Penjualan Itu Uang Hasil Berhianat Itu Juga Ada Hasil Menjual Yesus Jadi Dia Foya Tanah Dulu Atau Dia Cuma Ngebuang Uang Uang Itu Gitu Coba Kematian Yudah Saja Dulu Dem Matius 27 E5 Matius 27 Teman Teman Harap Tenang Ya Jangan Di Ujat Bapak Ya Dia Baru Pertama Kali Join Di Room Debat Guys Jadi Mak Ya Abang Abang I To Yudah Siki Tuhan Loh Dijual Nah Ya Gak Banyak Layan Wani 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 I Memang Masih Dibuat Karena Yudah Itu Pergi Untuk Bunuh Diri Menggantung Diri Terus Uangnya Itu Di Diapain Uangnya Di Matius 27 E5 Uangnya Diapain Sama Yudah Makanya Pemlemparkan Uang Kera Itu Kedalam Baik Suci Lalu Pergi Dan Itu Dan Menggantung Diri Dibuang Uangnya Ke Baik Suci Uangnya Kubuang Kesitu Ya Gitu Ya Kata Yudah Ya Uangnya Dibuang Ya Dibuang Kebaik Dia Pergi Menggantung Diri Kan Gitu Coba Bapak Bandingkan Pak Dengan Kisah Pak Rasul 1 18 Ya Tentang Si Yang Dia Kurutnya Yang Apa Ya Jatuh Ya Tapi Disitu Dia Uangnya Diapain Pak Kisah Pak Rasul 1 18 Nah Jadi Kisah Rasul Yudas Ini Sebelum Dia Tewas Dia Itu Sempet Foya Foya Dulu Duitnya Dia Beliin Tanah Nah Tapi Kalau Kita Baca Dimatius 27 Itu Yudas Uangnya Dilempar Enggak Dipakai Buat Foya Foya Nah Tapi Itu Kayak Gitu Ya Aku Sih Udahlah Untuk Kontradiksi Masalah Duit Itu Urusan Yudas Duit Duit Diapain Tapi Yang Saya Bingung Disini Kalau Kita Lihat Dia Kematian Menggantung Diri Atau Dia Jatuh Tertelungkup Karena Kalau Gantung Diri Pasti Kalau Gantung Diri Mungkin Kalau Menurut Bapak Gantung Diri Gimana Modalnya Gantung Diri Pak Perut Perut Digantung Atau Leher Yang Dicekik Gantung Gitu Ya Leher 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 Ya Pak Ya Kalau Gantung Diri Nah Tapi Anehnya Kenapa Dikisah Rasul Justru Yang Terluka Itu Di Perut Nya Aneh Enggak Kalau Aneh Saya Enggak Suruh Bapak Jawab Si Aneh 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 Enggak Gitu Aneh 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 Dimana Si Kenapa Kenapanya Saya Enggak Perlu Minta Bapak Jelaskan Kenapa Begitu Cuma Aneh Aneh Enggak Kita Enggak Tau Lah Baga 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 Percepsi Mungkin Yang Lebih Paham Nanti Yang Menjelaskan Oke Enggak Tau Tapi Ngerti Itu Berbeda Ya Pak Saya Juga Enggak Jelasin Apa Apa Saya Cuma Ngelihat Itu Berbeda Ya Ya Berbeda Nah Kalau Penyalipan Ini Saya Udah Nggak Bahas Yudas Nanti Kembali Lagi Yudas Tapi Kalau Namanya Penyalipan Pak Bapak Tau Ya Pak Penyalipan Itu Disalip Kemudian Untuk Memastikan Dia Sudah Meninggal Pasti Ditombak Nggak Maksudnya Untuk Memastikan Yang Disalip Itu Udah Mati Atau Belum Ditombak Nggak Enggak Oh Enggak Oke Kalau Menurut Bapak Nggak Ditombak Ya Pak Oke Kembali Aja Dek Yesus Seperti Itu Kan Ada Bekas Tombak Ya Gitu Jadi Itu Kan Di saat Penyiksaannya Di depan Raja Itu Kaisar Itu Oh Iya Kalau Penyiksaannya Itu Yang Dicampuk Itu Belum Ditombak Gimana Dia Kalau Ditombak Kalau Ditombak Jadi Salip Ya Muncrat Pak Ininya Darah Kemana Mana Bapak Lucu Oke Terus Ini Pak Kita Kembali Ke Yudas Ya Pak Ceritanya Yudas Pak Nah Kalau Yudas Itu Ada Yang Menggantung Diri Terus Ada Juga Yang Jatuh Tertelungkup Ini Saya Tidak Akan Mengajak Bapak Berasumsi Kemana Mana Sehingga Kita Lihat Data Aja Pak Bapak Tau Pak Menggantung Diri Pada Jaman Proses Penyalipan Ya Pak Ya Sebenarnya Gantung Diri Yang Dimaksud Itu Gantung Diri Gimana Kan Gitu Kalau Bapak Biasanya Kalau Baca Bible Online Pak Apa Pak Maksudnya Bible Online Maksudnya Kalau Baca Alkit Online Itu Saya Pakai Langsung Yang Bukunya Aja Gitu Oh Gitu Berarti Langsung Yang Kayak Gini Gini Ya Pak Ya Ini Punyaku Sampai Buluk Ini Udah Udah Tua Ini Oke Kalau Yang Online Itu Ada Pak Situs Alkitab Sabda Bapak Kalau Punya Aplik Apa Punya Perangkat Lain Bisa Bapak Mau Cek Gitu Ya Nah Ini Alkitab Sabda Ini Data Dari Kristen Sendiri Pak Kalau Bapak Lihat Matius 27 Ayat 5 Sebentar Eh Teman-teman Kristen Yang Dibawah Bapak Ini Tidak Mewakili Kalian Dia Mewakili Imannya Sendiri Kalian Jangan Apa Ilmu Atau Apa Dia Tidak Mewakili Kalian Ya Kan Pak Ya Ya Para Penonton Saya Bukan Beradu Pengetahuan Ya Ini Dasarnya Saya Apa Iman Saya Juga Saya Ingin Belajar Seperti Itu Bukan Mempelajari Agama Itu Ya Gak Bapak Lagi Yang Dipelajarikan Keyakinan Bapak Sendiri Makin Mantap Bapak Keyakinannya Pak Kalau Pelajari Keyakinan Sendiri Ya 5 Matius 27 27 27 27 Ayat 5 Pak Nah Ini Dari Alkitab Sabda Pak Aku Senang Pak Belajar Bible Itu Dari Alkitab Sabda Pak Karena Datanya Lengkap Jadi Gak Perlu Repot Tanya Pendeta Kita Baca Langsung Baca Data Nah Ini Pak Kalau Saya Lihat Ini Tentang Yudas Maka Ia Pun Melemparkan Uang Perak Itu Kedalam Baik Suci Lalu Pergi Ke situ Pergi Dari Situ Dan Menggantung Diri Kan Kayak Gitu Nah Kalau Aku Lihat Pak Di Tafsiran Ini Bisa Diklik Di Tafsiran Full Live Ternyata Di Sini Pak Tafsiran 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 Matius Mengatakan Ini Matius Mengatakan Bahwa Yudas Menggantung Diri Tapi Harusnya Mbak Natalia Yang Kulebarin Gak Apa Nah Harusnya Mbak Natalia Kulebarin Matius Nah Matius Mengatakan Bahwa Yudas Menggantung Diri Tapi Di Kisah Rasul 1 Ayat 18 Mencatat Bahwa Ia Tewas Karena Jatuh Nah Barangkali Yang dilakukan Yudas Adalah Menjatuhkan Diri Ke atas Sebuah Tongga Tapi Ini Barangkali Jadi Tafsiran Juga Kemungkinan Kemungkinan Barangkali Yudas Matinya Menjatuhkan Diri Ke atas Sebuah Tongga Yang Telah Diruncingkan Tapi Ada Kepastian Pak Ada Poin Kepastian Dari Tafsiran Ini Pak Bisa Baca Mulai Dari Sini Pak Mati Oke Mati Dengan Menggantung Pada Masa Itu Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalipkan Nah Yang Menggantung Diri Tadi Siapa Yang Menggantung Pak Si Yudas Nah Yang Menggantung Diri Yudas Ternyata Menggantung Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalipkan Pak Ya Berarti Yudas Matinya Disalip Tung Pak Enggak Loh Enggak Pak Gimana Pak Ini Katanya Yudas Menggantung Diri Pak Ternyata Menggantung Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalipkan Pak Ya Kan Dihukum Hukum Di masa itu Iyalah Yudas mati Di masa itu Apa Masa sekarang Pak Iya kan Dia Bukannya Dihukum Dia yang Berudiri Iya Pak Gini ya Pak Kalau Berdasarkan Di dalam Bible Yudas Tiba-tiba Mati Ternyata Ditemukan Dia Menggantung Diri Kan Gitu Kan Iya Enggak Ternyata Ditemukan Dia Menggantung Diri Nah Terus Kita Belajar Nih Zaman Dulu Yudas Itu Menggantung Diri Kayak Gimana Penampakannya Kan Gitu Zaman Dulu Kayak Gimana Penampakan Yudas Gantung Diri Ternyata Kalau Kita Lihat Pak Mati Dengan Menggantung Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalipkan Ini Berdasarkan Data dari Alkitab Sabda Saya Ternyata Berani Menafsirkan Apapun Karena Ini Yang Menafsirkan Langsung Dari Bible Sendiri Dari Alkitab Sabda Sendiri Berarti Itu Tafsiran Dari Alkitab Sabda Seperti Itu Iya Dari Alkitab Sabda Ini Bisa Dilihat Datanya Nah Dari Alkitab Sabda Penasaran Juga Alkitab Sabda Ini Iya Pak Banyak Banyak Baca Terbanyak Referensi Terbanyakin Referensi Makanya Disini Kalau kita Lihat Yudas Mau dibilang Mati Gantung Diri Atau Yudas Mati Jatuh Jatuh Tertelungkup Begitu Kan Aneh Juga Yang Benar Yang Mana Tapi Kalau kita Mau Baca Ternyata Data Data Itu Menggantung Diri Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalipkan Dan Kita Tahu Juga Pak Untuk Memastikan Orang Yang Mati Disalip Itu Pasti Perutnya Bapak Tahu Sendiri Perutnya Dipakai Tongga Tombak Perutnya Ditusuk Untuk Memastikan Yudas Itu Memang Mati Disalip Karena Kok Sampai Perutnya Itu Juga Terburai Isi Isinya Kan Kayak Gitu Kalau Orang Mati Disalip Untuk Memastikannya Setelah Jadi Salip Ditusuk Gitu Tapi Ternyata Kalau Aku Lihat Dari Sini Aku Enggak Bingung Kenapa Kok Yudas Matinya Begitu Ternyata Menggantung Diri Itu Memang Pada Masa Itu Hanya Dilakukan Dengan Cara Disalip Kan Ternyata Yudas Matinya Disalip Berdasarkan Data Dari Alkitab Sabda Mahathius 27 Ayat 25 Begitu Bapak Biar Saya Perbanyak Referensi Dulu Bagus Harus Pak Harus Perbanyak Referensi Pak Jangan Pernah Puas Pak Tetap Harus Belajar Terus Pak Gini Kak Untuk Berlebih Ada Yang Mampu Untuk Menjelaskan Seperti Itu Atau Memberikan Untuk Apa ya Menjelaskan Seperti Itu Yang Lebih Paham Kebagian Alkitab Ini Kalau Kami Kalau Saya Sendiri Masih Penuh Banyak Belajar Seperti Itu Enak Kok Diskusi Diskusi Seperti Ini Saya Puas Iya Pak Mungkin Saya Juga Tengok Lihat Di Tiktok Tiktok Juga Ini Ada Juga Room Untuk Menjelaskan Isi Alkitab Seperti Itu Coba Kakak Mampir Ke Anak Batak Aja Saya Juga Pernah Bantai Bantai Biar Mungkin Bapak Itu Lebih Paham Untuk Menjelaskan Itu Seperti Itu Mas Nantar Kayaknya Ada yang Mau Nantar Tambah Ini Kayaknya Nih Gak Ada Aku Ini Istriku Mau Jemur Pakaian Suruh Temen Ntar Oke Kirain Mas Nantar Mau Tambahin Nanya Bisa Nanya Boleh Nanya Kak Natalia Ini Bukan Apa Untuk Membedakan Agama Seperti Itu Ingin Tau Aja Nanya Kak Natalia Mualaf Karena Ikut Gara 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 Ikut Suami Atau Dari Mana Seperti Itu Karena Saya Ngikut Yesus Pak Dulu Saya Mu'alaf Itu Masih Zaman Belum Nikah Masih Zaman Tinggal Sama Orang Tua Dan Mu'alaf Ya Udah Menyembunyikan Kemualafan Dulu Dari Keluarga Karena Ya Namanya Orang Masih Tinggal Sama Orang Tua Ya Gitu Jadi Bukan Karena Laki Laki Apalagi Suami Gitu Ya Enggak Laki Sama Sekali Enggak Walaupun Banyak Ya Mungkin Ada Mu'alaf Mu'alaf Yang Mu'alaf Karena Pernikahan Itu Pernikahan Bukan Masalah Gitu Karena Jalannya Orang Kita Tidak Tau Ya Pak Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Bukan Permasalahkan Gara Gara Mu'alaf Gara Suami Bukan Permasalahkan Aku Manya Gak Gitu Iya Santai Pak Aku Gak Marah Jadi Benar Jadi Karena Ngikut Yesus Karena Berkali-kali Yesus Mengatakan Yesus Itu Adalah Utusan Contohnya Yohanes 17 Ayat 3 Disitu Yesus Bilang Kau Mengenal Satu-satunya Allah Yang Benar Yaitu Bapak Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Kau Utus Dan Itu Untuk Mendapatkan Hidup Yang Kekal Gitu Inilah Hidup Yang Kekal Itu Gitu Kata Yesus Bapak Kau Mengenal Coba Bapak Bacain Pak Yohanes 17 Ayat 3 Pak Teman-teman Mohon maaf Ya Bukan Aku Gak Mau Naikin Soalnya Kalau Nanti Udah Ada Beda Orang Ada Yang Lain Pasti Kita Ngombronya Keganggu Ya Bapak Ini Baru Pertama Kali Join Debat Nanti Kalau Ada Suara-suara Yang Lain Kasian Besok Aja Mungkin Kalau Mau Debat Sama Bang Nandar Kita Nggak Mendebat Dia Tenang Aja Santai Aja Kenapa Tarika Dimana Tarika Bilang Yohanes 17 Ayat 3 Pak Ayat 3 Ini Hidup Yang Kegah Itu Itu Mereka Engkau Seti-satunya Allah Yang Benar Tengah Menkenal Yesus Kristus Yang Tengah Engkau Utus Bacakan Kak Dibacakan Eh Berapa Tadi Berapa Iya Bacanya Yohanes 17 Saya 3 Oh Yohanes 23 Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Disitu Sam Tol Protestantri Tunggal Ya Tunggal 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 Protesantri Tunggal Tunggal Oke Gimana Mbak CB aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepada aku untuk melakukannya oleh sebab itu ya Bapak dipermuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang memiliki ya di Ratno sebelum dunia ini sebelum dunia adat berarti di situ Yesus utusan atau yang mengutus Pak Yesus itu Pak Yesus kan diutus Nah Yesus diutus tulus sekali kalau di Kristen kan diimani Yesus itu Tuhan kan ya Nah siapa yang berani mengutus Tuhan Pak Allah Bapak berarti ada maksudnya Allah Bapak sama Yesus itu gimana Pak Tuhan masih diutus Tuhan gitu kan karena sangking eh sungguh besar kasih Allah Bapak itu pada manusia itu supaya tidak binasa manusia itu mau dihancurkan kan mau dihancurkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal gitu ya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal kan kayak gitu ya Nah itu percayanya berarti percaya Yesus sebagai apa Pak selama ini Yesus katakan apa yang harus kita percaya Pak Hai ya Allah Hai Yesus mengatakan akulah Allah begitu Hai maksudnya disana bukan dibilangkan langsung akulah Allah bukan seperti itu nah kan dibilang tuh kalau Yesus mengatakan seperti itu maka dia akan menunjukkan kesombongan tapi Yesus itu mengajarkan kesederhanaan damai sejahtera Hai kesederhanaan damai sejahtera lalu yang diajarkan Yesus tentang Tuhan itu siapa karena kalau di Markus 12 ayat 29 disitu kan Yesus kasih tahu tuh dengar lah ya orang Israel kan hidupkan hukum yang terutama yalah dengar lah ya orang Israel Tuhan ala hai 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 denger nggak dari suara ku kedengarannya hukum yang terutama Bapak baca aja Markus 12 ayat 29 Pak jawab Yesus hukum yang terutama yalah dengar lah hai orang Israel Tuhan alamu kita Tuhan ala kita Tuhan itu Esa kasih itu kasihi kasih nih kasihi kasihinilah kasihinilah Tuhan Tuhan alamu dengan segena hatimu dan segena giam dan segena akal budimu dan dengan segena berkuatanmu dan hukum yang kedua kasihinahlah sama manusia di ayat 29 nya disitu Yesus bilang Tuhan ala kita ya nggak Tuhan itu Esa Nah saat Yesus bilang Tuhan alah kita Tadi Bapak juga bilang sih Yang berani mengutus Tuhan itu alah Bapak Ya memang berarti Yesus itu Punya Tuhan Kayak tadi yang Bapak bilang kan Semasa dia menjadi manusia dia berdoa Dia berdoa kepada Tuhan Lalu Tuhan yang diajarkan kepada murid-muridnya Kepada bangsa Israel Itu Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang Trinitas atau Tuhan yang Esa? Tuhan Tritunggal atau Tuhan Tunggal? Apapun ya Kedengeran apapun itu Kalau yang Yesus ajarkan kan Tuhan itu Esa Tuhan itu Esa kan dia bilang Nah Esa itu Tunggal Esa itu kan cuma satu Nah benar-benar Esa Benar-benar Tunggal Tapi kalau di saat Bapak ke gereja Diajarin ketuhanan itu Ada yang namanya Trinitas Tritunggal Jadi bukan Esa lagi Bukan Tunggal lagi Tapi ketambahan Tri di depan Tritunggal Kalau Esa kan benar-benar Tunggal Tidak pakai Tri Nah makanya kalau Bapak mau cari-cari Iya Tritunggal di dalam Bible Bapak mau cari sampai Yesus datang lagi ke dunia Juga enggak bakal nemu Ayatnya Tritunggal Pak Di dalam Bible Kata Bang Nandar Sampai Yesus turun lagi Enggak nemu Kata Tritunggal Pak gitu Kata Nandar ya Yang gak ada Memang gitu juga itu Sampai Yesus turun lagi Nah gak akan ada Kata Tritunggal di dalam Bible Enggak ada memang Kata Tritunggal di sana Tetapi Atas nama Allah Bapak Anak dan roh kudus Ada Tapi kurang ingat pula Aku dimana Aku ingat Pak Mau kukasih tau Pak Aku ingat Pak Ayatnya Pak Ayat berapa Bukain Pak 1 Yohanes 5 Ayat 7 Sebentar aku bukain ya 1 Yohanes 5 Ayat 7 Tapi itu yang memberi kesaksian ya Bukan ada tiga yang menjadi Tuhan ya Disitu ada tiga yang memberi kesaksian Sebab ada tiga Yang memberi kesaksian Itu ya Pak ya Di dalam sorga Bapak Firman Dan roh kudus Dan ketiganya adalah satu Itu ya Pak Berapa tadi Satu Yohanes 5 Ayat 7 Pak Aduh banyak kali yang mau Yang mau naik teman-teman Ini hapeku juga udah lobet nih Hapeku juga udah lobet nih Aku sampe lobet dari tadi loh Loh berapa ini Tiga persen Iya Sebab ada tiga yang memberi kesaksian Dalam surga Bapak Firman dan roh kudus Dan ketiga-tiganya adalah satu Nah Saya pakai ini ya Pak Situs kesayangan saya Pak Ini situs yang mencerdaskan umat ini Pak Alkitab Alkitab sabda Pak Ini ya Pak Ayatnya Pak Satu Yohanes 5 Yohanes 7 Bunyinya sama ya Pak Sebab ada tiga Yang memberi kesaksian Di dalam surga Bapak Firman Dan roh kudus Dan ketiganya adalah satu Sama ya dengan punya Bapak ya Nah disini saya belajar lagi Pak Dari pakar Bible-nya langsung Pak Jadi enggak belajar dari Apa Debater-debater Kristen Kayak siapa tadi Anak Bata Siapalah itu ya Rudi Sima Mora itu Rudi Sima Mora Saya enggak belajar dari situ Pak Saya belajar langsung dari sumbernya Langsung aja Pak Nah disini kan bisa baca nih kita Pak Dari tafsiran Jerusalem Nah tempatnya Yesus nih Pak Kita belajar Pak Ternyata ini Pak Saya baca ini ya Pak ya Kan saya bilang dari tadi Saya enggak akan pernah mau menafsirkan Kitab Suci Bapak Disini saya bacain aja Bagian ayat ini Tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani Yang paling tua Dan tidak pula Dalam terjemahan-terjemahan kuno Bahkan Tidak dalam naskah-naskah paling baik Dari Vulgata Bagian ini Kiranya aslinya sebuah catatan Di pinggir halaman Salah satu naskah terjemahan latin Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah Oleh penyalin Dan akhirnya bahkan disisipkan Kedalam beberapa naskah Yunani Karenanya bagian ini Pasti Tidak aslinya Tidak aslinya Nah yang membuat itu Yang menciptakan Alkitab Sabri ini Siapa? Saya juga dari kekristenan loh Pak Dari kekristenan Pak Bukan dari kami Pak Ya tahun berapa dibuat itu? Tahun berapa dibuat itu? Emang boleh berubah-berubah gitu Kok? Ya kan Maksudnya disana Tahun yang membuat ini Alkitab Sabri ini Tahun berapa dibuat? Tahun berapa ya yang buat ya? Coba Bapak tanya ke pendeta sekalian aja Pak Kalau tanya tahun berapa dibuat Sekalian tanyain kenapa? Bang Nandar Bang Nandar Seperti biasa Ada yang gak mau terima Alkitab Sabda Tolong jelaskan Itu milik siapa? Enggak Dia nanya Soalnya dia bingung gitu loh Alkitab Sabda yang milik LAI Itu berujukannya Berujukannya Alkitab ND Pak Alkitab MD itu Bentar dulu Bang Bang Jatuh Silahkan Ini Ini Alang mati Mula suyainat Tusan Bipasok Alang lau Marahalekum Alang lau Mengajar Menjelaskan Alpengen tau Nah sementar Sebentar Saya bisa tunjukkan ke kodexnya juga Pak Gue Apa ini? Bang si surya Nabi noti ini Pak Bua Alikum Oke Bersama itu Oh ngomong Sapa yang dibawa Oh Oke Saya tunjukkan Saya tunjukkan Naskah-naskah kuno ya Pak Naskah-naskah kuno Saya tunjukkan kodex ya Pak Bapak tau kodexnya Pak Nah Ini Pak Bapak bisa lihat Kodex Sinaitikus Jadi ini aslinya tuh Kayak gimana sih gitu kan Masa dibilang gak asli kan gitu tadi ya Bagian ini pasti tidak asli gitu Nah itu kalau Aku lihat Pak Disini 1 Yohanes 1 John Kelihatan jelas gak 1 John ya Capternya 5 Nah ini Ayat 7 Sama kayak tadi ya Pak ya Ayat 7 Kita cari ini disini Ternyata disini Pak Aduh kecil sekali Ini tulisan Tenang mohon itu perubah Itu estep perubah Tenang mohon Mbak Natalie mau digedein Eh gedein Gedein Aku sendiri bingung Gak bisa lihat nih Nah ini yang ayat 7nya Pak Kecil ya Nah cuma Cuma sampai sini aja Pak Cuma ada tiga yang memberi kesaksian Terus kosong udah ngeblank Makanya disini Pak 1 Yohanes 5 ayat 7 Tadi dibilang bagiannya udah gak asli Karena yang tadi Bapak-Bapak bilang Ada Bapak Firman Roh Kudus Itu di aslinya gak ada Pak Gak ada Gak ada Bapak Firman dan Roh Kudus Menurut orang itu ya Kalau ini kan tadi Ini menurut Alkitab Sabda tadi begitu Ternyata kita lihat bener gak sih Jangan-jangan Alkitab Sabda ngibul nih gitu ya Kita lihatlah ke kodexnya Pak Kodex Sinaitikus Ternyata memang Ada penambahan disitu Yang membuat ayat itu menjadi Tidak asli lagi Ada bagian yang ditambahkan Karena originalnya Di kodex Sinaitikus Ini cuma terdapat Ini Hanya tiga yang memberi kesaksian Udah sampai situ aja ayatnya Gak ada Bapak Putra Roh Kudus Itu gak ada Ada gak Pak disini Pak Udah nampak pula Kecil ya Deketin lah gambarnya Udah deketin jadi Jadi ngembang malah gambarnya kan Aduh Itu Tulisan Yunani ya Iya Kalau ini Inggrisnya Kalau ini Yunani nya Di atas nih Kalau mau lihat Yunani nya Nah ini Yunani nya Kalau Yunani itu Mas Nandar itu yang bisa baca tuh Tuh Cuma Cuma sampai sini Jadi gak ada Bapak Putra Roh Kudus Itu gak ada Nah makanya kita lihat disini Kira-kira dari mana ya itu ya Kita coba lihat aja Di versi-versi yang sebelumnya Ini AVB ini Cuma Nih ada tiga yang memberi kesaksian Udah selesai Gak ada lagi disini Kira-kira dari mana ya Pak itu ya Nah itulah tadi Makanya disitu disebutkan Nah BSBIS Ini juga cuman nih Ada tiga saksi gitu doang Gak ada lagi yang namanya Bapak Roh Kudus Kelihatan ya Pak ya nih Kosong ya Itu tahunnya itu 197 Pak ya Kenapa? Itu tahunnya itu 197 Atau apa gimana Yang ini 1989 Jadi tergantung versinya Pak kan Bible kan versinya macam-macam Pak Ada versi TB AYT TL BIS TSI MILT Selaber kan AVB Terus ada lagi Macam-macam sih Pak Lideker Eh karena tali Di bawah ada Ada orang Wanes bilang gini Itu tritunggal yang nambah-nambah saja katanya Itu bukan Itu Kristen juga loh Pak Bukan kita loh Pak Katanya orang tritunggal cuma nambah-nambahin Pak Sebenarnya gak ada ya Titu Ini kata Bang Billy ya Bukan aku ya Ya itu di luar kekuasaan saya ya Kalau ada orang tritung Ini di luar Prediksi BMKG Pak Di luar nurul Gak habis pikir Di luar prediksi BMKG Pak Makanya Bapak kalau lihat di versi Inggris Aja Pak ya Versi Inggris Tadi ini sama dengan kodexnya Hanya ada tiga yang memberi kesaksian Cuma sampai situ selesai Nah Iya iya Kak Biar saya cari nanti kemana Di kodex tadi kan Kodex Iya Atau di Alkitab Sabda Bapak bisa ini Pak Alkitab Sabda Bapak di HP Ayat-ayat yang kosong itu ada loh Pak Di Alkitab Sabda ini lengkap banget Mau cari kodex Kodexnya ada Ayat yang gak ada tiba-tiba ada gitu Dijelaskan disitu ayat tidak asli itu banyak Pak Banyak sekali Pak Biar saya belajar-belajar lagi Pak Pak Oke siap Benar Pak Nanti di Kalau Alkitab Sabda itu bukan yang di install ya Pak Kalau install itu cuma Biasa aja sama kayak di Buku gitu Gak ada tafsiran Gak ada apa Gak ada gitu Tapi kalau Bapak langsung ke online Jadi kayak di Google Chrome gitu ya Pak Bapak bisa lihat nih Alkitab Sabda Bapak tinggal coba aja di klik-klik ngutak-ngatik gitu Pak Biar Makin mantap ya Pak ya Keyakinan Bapak Belajar kitabnya sendiri Pak ya Iya iya Siap Kayak begitu Makanya tadi Bapak nanya saya Kenapa saya mau alaf ya Saya pelajari apa yang Yesus katakan gitu Pak Saat Yesus bilang Tuhan itu Esa Yesus katakan Yesus cuma utusan Disini saya melihat Satu-satunya agama di muka bumi ini Yang memiliki Tuhan Esa Dan memuliakan Yesus sebagai nabi Sebagai utusan Itu hanya Islam Pak Kalau Kristen memuliakan Yesus sebagai Tuhan Kan iya kan Pak Kalau Yahudi Atau Judaisem Jangankan memuliakan sebagai nabi Dianggap Apa ya Sosok yang terhormat aja enggak gitu loh Iya betul pas Nah kalau Yahudi kan enggak gitu Jadi bener-bener Yang sesuai dengan apa yang Yesus katakan sih Aku temukannya di Islam gitu Kayak gitu Nanti tinggal Bapak pelajari aja lah kitabnya sendiri Pak Kok hilang Loh kok hilang Cebi kok turun Mbak Natali Loh Mana sih ini Kenapa kok turun Waduh 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 Sorry 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 Aku kirain ini Aku kirain ke ini Ke Ke hack Ke ini Apa Kripot Kripot Langsung ganti akun Aku ganti akun kecil Ternyata enggak ya Iya Mana orangnya ini Ini HP ku juga udah lobet banget mas Nander Oh udah berarti ini Iya Tapi enggak tahu bapaknya masih mau naik enggak yang tadi Pak siapa tadi yang naik Pak Situ morang Cebi Pak situ morang Cebi kok ini Nge-like Eh teman-teman follow dong ini akunku belum seribu nih yang ini tolong dong guys Di follow dong guys Di follow ya guys Akun Mbak Natalia Di follow sebelum aku turun Lompet HP ku Tapi tadi bapaknya berarti enggak ada di bawah lagi ya bapaknya ya Enggak ada Nanti bapaknya kalau masih di bawah naik ya Atau mungkin dilanjut nanti lagi lah Enggak apa-apa Enggak ada di bawah Apa nih Natalia Iryani ada yang ngetek aku nih Berarti maulah Mau 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 lah Kenapa Kan tinggal serahkan aja lah kepada Allah Kita jauh repot sih hidupmu ten Apanya Ditek apa coba Ada yang ngetek Berarti mau ya di poligami Ya mau-mau aja Berarti maulah ya di poligami Lu mau poligami dia Nanya sama lu Gak usah nanya-nanya Seandainya Seandainya tuh gak Gak perlu ditangkepin Seandainya Seandainya Lu mau di poligami samilu Misali mau Gak ada Gak apa-apa lah Udah lah Biasa 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 Namanya juga mereka soalnya kan Gak ngerti aturan Kayak gitu Gimana Biarin aja lah Santailah Dia Boleh Bentar Bentar Kita kan bukan Bukan umat panik ya Mbak Cep ya Serahin aja Ke Allah Kayaknya dia ini Kepental tadi kan Kepental jadi Apa Gak tahu akunnya Mungkin belum follow Bang Nandar Jadi gak ketemu lagi Tapi kalau yang naik Follow Kalau naik kesini kan Harus follow Oh harus follow ya Iya Sebentar aku ya Oh tapi ini kok Kalau dia pun kepental Pastinya kan tetap Di rumahnya Mas Nandar Kayak tadi kan kita Kepental tetap di rumahnya Ijinkan permintaan Dari penonton Ijinkan permintaan Hanya dari pengikut Aku tadi mau nanya KPR 9-5 Kalau ada Naikin aja Seandainya Iya nanti lanjut sama CB aja HP ku udah lobet soalnya Yesus kan Yesus Judas kan udah Aku nanti mau nanya tentang Paulus Tapi enak sih Bapaknya nanyanya Bertahap ya Dikit-dikit Dikit-dikit Dia mau belajar Dari Alkitab Sabda Gak ngeyel juga ya Jadi kita juga bisa Menyesuaikan Iya Kalau udah ngeyel ya Kita babat juga Kalau Santun Kalau orang santun Kita juga mau babat gitu ya Gak enak gitu Kalau bahasa Jawanya tuh Ojo dijarakin Apa Mbak? Mbak Natali Ojo dijaraki Apa itu dijaraki? Ojo dijaraki tuh Jangan di Kayak Dipancing gitu loh Kalau udah dipancing ya Ya gak tau dah Mbak Natali juga bisa Bisa keluar siungnya dia Taling siung Bisa keluar semua Ada orang aja Ngomen aku Anjir-anjir Aku bales Anjir 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 Enggak dia komen aku Dia ngehujat aku Maki-maki Aku anjir Udah gak nyambung Aku dimaki anjir Aku anjirin Balik lah itu orang Iya dia gara-gara Bahas itu Bahas boycott kan Nah ada Anjir Yang gagal paham Dikiranya Mbak Natali ini Mbak Natali tuh Gak terima boycott Gak pro Gak pro boycott Mungkin baru di awalnya Di awalnya doang Udah disini Kor-kor Ngajakin boycott Eh dibilang Aku gak mau boycott Pake emas ya Anjir lagi Terus dibalasnya Gimana Ya aku bales lah Dengerin ya anjir Cie si paling anjir Dia komen Komennya pake anjir Gitu Lu kalau gak mau boycott Dia gak usah keluar-keluar Anjir gitu Bahasanya Iya Yaudah lah Bales lah Si paling anjir Harus dianjirin juga Mana cep Gak open camp Gak ada Pak Pak murahnya Gak ada Pak murahnya Dimarahin temen-temennya Di bawah Seluruh turun Katanya tadi Dia mau belajar Guys Ini semua gak aja Bisa Ketemu lagi Entah dengan kita Atau dengan temen-temen Kita yang lain Atau belajar sendiri Gitu ya Zaman dulu Aku mau mu'alaf Itu aku belajar sendiri Loh mbak cep Gak pernah tau Diskusi-diskusi Kayak gini Gak pernah tau Ini gotang ya Tanyanya Jangan suka Ketamu Halo Selamat malam Selamat malam Jangan juga mbak 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 yang cantik Selamat pagi 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 Setengah 2 Setengah 1 Sudah pagi 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 0 035 Susah tidur nih Jalan-jalan di tiktok Ada ini Diskusi ringan Boleh nimrung nih Sama mbak Cibi aja ya mbak ya Soalnya hape ku lobet ini Takutnya nanti belum selesai Lobet dikira kabur lagi ya ku Gak apa-apa Lobet Otomatis disambung mbak Cibi 10% Jangan Nanti aku gak bisa tidur Kalau aku diskusi itu Tiba-tiba rungkat Atau apa gitu ya Kepental atau apa gitu Nah itu aku manggel gitu Gak sampe selesai Jadi kalau aku mau mulai, aku harus sampai selesai Oh, bisa dirubah itu Itu masalah psikologis bisa dirubah Iya, makanya Soalnya apa yang mau disampaikan Nanti nanggung gitu kan Sebel jadinya kalau nanggung Disambung sama Mbak Cebi Mbak Cebi putus disambung sama Bang Nanda Oke, langsung set point Bapak ini, Bapak siapa? Bapak siapa namanya? Namanya siapa? Huta Galung Huta Galung Oke Bapak mau lanjutin diskusi yang tadi sama Mbak Natali Yang mana atau yang mana? Soalnya HP itu kalau aku ngecas Aku nggak bisa sambil pakai Nggak bisa pakai headset Oh, pakai Tapi baru kali ini loh Aku lihat Bang Nanda banyak loh Dikilingi dua cewek cantik Dia itu Bang Kurak pusing tuh aja Temennya cuma kita Temennya cuma kita Aduh Kalau aku lihat Wajah Bang Nanda ini Nah, kalau kali ini beda dia Dikilingi beda dari cantik dia Cucit Oke Mbak, dilanjut Nanti Bang Nanda yang bantu-bantui nanti Apa yang ditanya Aku juga sama kayak tadi Sama-sama belajar Tau-tau dikit yaudah Imannya aja Begitu Tapi Abang Kristen kan? Iya, iya kakak Aku Kristen kak Sama kayak tadi Batak lagi Udah Kristen Batak lagi Double minoritas Double minoritas Saya ingat waktu kecil Adegasi SD saya Ditarik sama teman saya Baru ditarik di Ke bawah Tadak apa Color Yesus Color Yesus Color Yesus Biasa saya dibully Gara-gara itu Jadi aku pikir Oh, double minoritas Tapi paling double minoritas Yang ngenes itu Cina tuh Udah Cina Apa? Nah, itu parah juga itu Pengalaman masa kecil Gak apa-apa Oke, kakakku disambung Apa yang mau ditanya Oke, kak Semasa hidup Paulus itu ketemu dengan Yesus gak sih? Kalau semasa hidup Dia ketemu kak Secara supranatural Sebagaimana orang-orang Secara fisik gak ya? Ketemu Yesus Tanpa diinjili Sebagaimana orang-orang Orang Iran dan orang-orang Gaza yang bertemu secara Yesus percaya Jadi Kristen Tanpa diinjili Jadi bertemu secara Supernatural Terulang lagi kan Sekarang fenomena itu Seperti itu pertemuannya Jadi bukan Secara fisik Bukan ilusi Bukan delusi Tapi diantaranya Karena dia Karena dia gak tidur Jadi Ya gimana sih Kayak orang-orang Kayak kuliah dulu nih kuliah Pergi pendaki gunung Tiba-tiba dia hilang Tapi melihat sesuatu Kayak apa? Saranjana Nah itu modelnya Sebenarnya bisa dijelaskan Dengan psikologi Karena waktu itu kan Gak ada pelajaran itu Bertemunya secara Seperti itu Bapak pernah baca Kisah para Rasul 9 Ayat 5? Ada Alkitab gak? Pastinya pernah baca semuanya Gak ada sih Mbak Pastinya mungkin pernah baca kan semua Cuman kan gak ingat Nah bacanya lompat-lompat lagi Kadang besok ini Kadang gak dibaca gitu Mau dibacain Pak? Boleh? Tapi yang pasti sebelum dilanjut Pertanyaan Ya sebentar Pak Sebelum dilanjut Pertanyaannya Saya mau Mengingatkan saja bahwa Ini juga kan Mungkin ada juga netizen Kristen nih Gak pernah Pak Ulus Membuat Yesus Sebagai syarat keselamatan Untuk membuat dia Allah Itu gak pernah sebenarnya Gak pernah Hanya membuat dia sebagai Tuhan Nah Mbak pun selamat Kalau Mbak buat dia sebagai Tuhan Apa arti kata Tuhan? Ya majikan Kita jongosnya Loh kenapa harus seperti itu? Supaya kita telah danikasinya Bentar-bentar Jadi Kristian ada Akun naik Pakai akun satunya Baca Tolong naikin Baca Nah menarik kan Nah itu dia Jadi jangan turun Gak pernah ada teman Bang Nandar Cucit Bahagia sekali Bang Nandar Aku buat bertahan dia Bang Tenang Bang Tapi aku jangan dibantai Bang Aku gak buat berantem Bang Kalau jam-jam segini Bukan jam untuk membantai Bukan jam untuk membantai Sebenarnya ngantuk ini Bang Nandar Hari ini kelihatan dari rambunya Itu tadi kayak sempat tidur itu Acak-acakan rambunya Mau nutup pada cewek sayang Enggak pagi dia itu Enggak setiap hari itu sama kita Teleponnya sama kita Temannya aku sama Mbak Natali Mau ditutup Makanya aku bilang Bang Nandar menang banyak Soalnya jujur aja Cantik-cantik kulit kalian kakak-kakakku Bang Nandar patasan dia Sepoy-sepoy Senyumnya Menang banyak Normal 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 Laki-laki Siap Sama kita Bang Aku juga sama Cuman aku batak Kelihatan Terlalu terbuka Harusnya aku jadi Jawa Kusembunyikan Biar kucerat semua wanita Dasar batak Gak bisa rahasia disembunyikan Oke Back to topic Silahkan kakakku Tadi ya Yang kisah para rasul Sembilan ayat lima ya Waktu Perjalanan si Paulus Ke Damsi Jadi gini Dalam perjalanan Ke Damsi Ketika itu Ketika yang sudah dekat Dengan kota itu Tiba-tiba Cahaya memancar Dari langit Mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan Kedengaranlah Seolahnya Suatu Suara Yang berkata Kepadanya Saulus Mengapa Engkau Menganiayaku Jawab Saulus Siapakah Engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang kau Aniaya itu Emang pernah Pak Paulus Menganiaya Yesus Nah Jadi Kalau di Alkitab itu Ada Jadi Cara menafsikan Alkitab itu Misalnya nih Kalau perjanjian lama Makanya aku nanya Silahkan Sebentar Kak Sebentar Kalau perjanjian lama Itu cerita itu Benaran ada Tapi Memaknainya sekarang Jadi metafora Karena Sesuai hukum Yesus Kami gak Harus bunuh lagi LGBT Enggak Itu metafora Jadinya Tapi pada waktu itu Itu nyata Seperti itu Leterlet Tetapi Penulisan Perjanjian baru Kita maknai Secara langsung Walau terkadang Ada bahasa-bahasa Metafora Juga disana Nah Tentang Yesus Kenapa Aku Aniaya kamu Jadi Tuhan Yesus berkata Kami adalah Tubuh Dia kepala Jadi Kami ini Semua yang beriman Pada Yesus Dianggap sebagai Tubuh Yesus Jadi Menganiaya kami Sama dengan Menganiaya Yesus Itu metafora Itu maksudnya Miknya mati Miknya Iya aku catat dulu Berarti itu Metafora Iya Metafora Ada Metafora Menganiaya aku Tapi Faktanya Orang-orang Kristen Benaran Dianiaya Tapi Orang-orang Kristen Yang dianiaya Itu Diwakilkan Dengan Satu nama Yesus Jadi Menganiaya Orang-orang Kristen Sama dengan Menganiaya Yesus Itu maksudnya Tapi Aniayanya Benaran Begitu Kakakku Oke Terus Ya Sudah Oke Oke Kisah Pak Rasul Sembilan Ya Kisah Pak Rasul Sembilan Ini kalau dibaca Itu kan tentang Pertobatannya Paulus Itu kan Dari ayat 3 Sampai ayat 7 Ya Di kisah Pak Rasul Sembilan Itu ya Nah Ini yang saya Bingungkan Kenapa ya Kesaksiannya Paulus Itu Itu walaupun Sam Masa Putus 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 Satu biji Satu biji Itu sinyalnya Satu biji Satu biji Satu biji Dua merah Pula Kak Natalia Ada di Merah Pula Kisah Para Rasul Putus Dia Sembilan Dikisah Para Rasul Duk Dapat Maknanya Kak Putus Putus Mbak Natali Sinyalnya Sinyalnya Duk Nggak dapet Maknanya Karena Putus Ya KCB Aja KCB Bang Nandar Bodyguard Nenih Nanti Pamungkas Dia Menghajar Saya Karena Nenuh Nenuh Aku Cuma Buka Aku Prolog Sinyal Sinyalnya Sinyalnya Bermasalah Sinyalnya Nah Keluar Dia Sambung KCB Bang Nandar Nanti Pamukas Saya Cari Tameng Buat Saya Bertahan Tapi Kalau Bang Nandar Ngantuk Matanya Jadi Juling Tapi Kalau Seger Nggak Ini Juling Beneran Bang Nandar Udah Jam Satu Di 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 Disini Udah Kecapean Nanti Pelayanan Aku Jam Tanya Dulu Jam 8 Pagi Sampai Menjelang Zuhur Kalau Malam Jam Jam 8 Pagi Eh Kalau Malam Jam Delapan Sampai Jam Seginian Ya Ini Terlalu Malam Biasanya Jam 12 Siap Bang Sekretaris Terimakasih Siap Siap Terimakasih Bang Natali Terimakasih Semua Terimakasih Bang Esa Kutagalung Terimakasih Berkas Selalu Semuanya Komisinya Bang C Terimakasih Oke Terimakasih juga dia menonton sampai jam sekarang ya ada 1.600an sampai sekarang, terima kasih kalian support live-nya Bang Nandar terima kasih banyak-banyak kita tutup dengan doa kepadu majelis, subhanallah maupun bisa, Mbak Natali mau masuk dulu nih, Mbak Natali nih oke, nanti Mbak rungkat masuk bentar guys silahkan Mbak Natali iya ya, sinyal ku iya ya, sinyal ku loh gak bersahabat, tutup juga ya kalau gitu ya ini, iya besok aja dilanjut lagi Mbak Natali, aku udah ngantuknya oke oke, aku tutup juga di channel Youtube Natali ya Mas Nantar ya, iya silahkan silahkan Mbak Natali ke closing statement di Youtube boleh disini sampaikan juga enggak langsung aja dia ditutup teman-teman juga udah kelamaan juga nonton makasih banyak buat teman-teman di channel Youtube Mbak Natali Riyani insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya jangan menolak kebenaran memulai dengan buka hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.